Oke, mulai saya record. Oke ya, Assalamualaikum Wr. Wb. Selamat pagi semuanya ya. Selamat mengikuti kuliah hari ini. Minggu lalu saya tidak melakukan Zoom karena ada penugasan dari lembaga, jadi saya harus ke kantor dan melakukan pekerjaan di sana. Nah, hari ini kita akan membahas yang pertama tentang tadi ya informasi yang saya sudah sampaikan di awal bahwa kita memasuki minggu-minggu terakhir di tahun 2020. Jadi hampir masuk ke 2021, saudara ya. Kita ada di penghujung tahun. Nah, saya mengevaluasi dari perkuliahan yang sudah kita lakukan dan secara pelaksanaan sebetulnya saya mencoba untuk semaksimal mungkin. Artinya semaksimal mungkin itu berusaha untuk bertatap muka di setiap minggu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah karena perlunya untuk menyampaikan hal-hal penting, makanya saya coba untuk bertatap muka langsung. Nah, kemudian yang saya lihat masih belum banyak yang memanfaatkan media komunikasi yang kita gunakan. Media komunikasi yang kita gunakan salah satunya yang paling efektif kan adalah WA. Nah, ini yang saya lihat masih kurang intent. Masih kurang intent sebetulnya WA itu, WA Group itu bisa dipakai untuk berkomunikasi bukan hanya antara Anda dan saya, tapi di antara Anda sendiri yang berkaitan dengan mata kuliah kita. Saya yakin Anda punya grup kelas. Punya grup kelas ya, silakanlah. Grup kelas kan isinya mungkin ada guyonan, ada seriusnya menyampaikan informasi-informasi yang lain seputar perkuliahan secara umum. Tapi di WA Group yang tidak ada di dalamnya, itu otomatis digunakan kalau bisa untuk berkomunikasi seputar mata kuliah ini. Jadi kalau misalkan memang ada yang perlu untuk didiskusikan, silakan. Ya, ada diskusi di situ. Nanti saya melihat kalau memang ada pertanyaan yang ditujukan ke saya dan saya perlu untuk menanggapi, ya itu saya bisa tanggapi. Ya, kayak di kelas malam itu sudah jalan, mereka sudah kerja, mereka diskusi sendiri di grup itu. Jadi kalau saya perlu untuk menambahkan, saya tambahkan informasinya. Karena seperti itu. Nah, mudah-mudahan nanti di sisa pertemuan kita, karena ini kita sudah masuk di minggu ke-10. Nggak kerasa nih, sudah masuk di minggu ke-10. Artinya tinggal 4 minggu lagi. Ya, 4 minggu lagi. Kalau minggu depan masih masuk, ya. Kalau belum libur nih, saudara ya. Saya nggak tahu, karena biasanya kita libur di 24 itu sudah, maksimal itu sudah libur kalau tahun-tahun yang lalu. Nah, saya nggak tahu untuk tahun yang sekarang. Tapi kemungkinan besar akan libur. Dan berarti minggu depan kemungkinan kita masih ada ketemu satu pertemuan lagi. Satu pertemuan lagi. Nah, ini tolong untuk nanti grupnya mulai diaktifkan. Jadi nggak usah malu-malu. Kalau yang mau direct nanya ke saya, boleh. Yang direct nanya ke saya, boleh. Nanya informasi kuliah. Kalau informasi yang seputar akademi secara umum, Anda bisa langsung tanya ke Pak Kusnadi, ke Kaprodi-nya. Karena banyak hal yang saya nggak ketahui, terus terang aja. Informasi-informasinya agak terlambat. Seringkali mungkin karena belum fix, jadi belum di-share ke dosen. Jadi kadang-kadang mepet informasinya. Sehingga kalau ada yang bertanya dan saya belum dapat informasinya, ya saya belum bisa sampaikan. Jadi kalau mau lebih cepat, silakan tanya Pak Aak. Nggak usah sungkan untuk menanyakan informasi apapun. Berkaitan dengan perkuliahan Anda. Jadi silakan ditanyakan saja, baik Pak Aak, Kak Kaprodi, boleh ke saya kalau mau nanya ke saya dulu. Kalau informasinya saya sudah dapat, jawabannya saya langsung share. Kalau belum, saya pasti akan arahkan Anda ke bagian yang berwenang. Kira-kira seperti itu. Nah kemudian hal yang lain, mungkin nilainya sudah pada lihat ya. Nilainya gimana? Sudah melihat nilai, mudah-mudahan bisa mengevaluasi dari nilai yang Anda sudah dapatkan ya. Minggu lalu saya sudah sampaikan ya. Minggu lalu sudah saya sampaikan di minggu ke-8 bahwa memang ada beberapa yang kopas. Yang kopas. Saya lihat ada sejumlah pengopasan. Pengopasan ya. Sejumlah pengopasan. Tapi pengopasan itu kan sifatnya kalau Anda share dan sebagainya kan tidak persis sama ya. Konten-konten yang kelihatan sama persis ya saya itu jadi perhatian saya. Jadi maaf kalau memang nilainya kok nggak maksimal Pak si Asetian. Ya padahal jawabannya sama. Nah itu yang jadi pertanyaan ya karena jawabannya sama. Saya mengharapkan jawaban yang tidak persis sama sebetulnya. Karena kan sifatnya analisis ya. Sifatnya analisis. Baik cukup jelas ya. Masih ada yang mau bertanya dulu. Barangkali kolom chatnya terbuka. Silahkan ya. Kolom chatnya terbuka. Jadi kalau mau nge-chat silahkan. Boleh di-chat aja. Kalau malu untuk ngomong chat aja ya. Langsung nge-chat nanti kelihatan sebetulnya. Baik. Kalau tidak ada pertanyaan silahkan ya. Kalau yang mau nge-chat silahkan. Nanti nanti juga kelihatan. Saya akan munculkan jawaban ya jawaban. Pembahasan kita di minggu ke-10 ini. Sengaja saya bahas dulu. Supaya tidak ada kebingungan dalam pembuatan khususnya di konteks diagram dan di FD ya. Karena ini menyangkut ke bagaimana nanti Anda merancang sebuah rancangan database ya. Struktur database yang benar. Saya share di layar saya. Saya akan bahas penuh di soal yang pertama. Soal yang pertamanya saya bahas penuh. Jadi yang soal yang tidak saya bahas penuh itu soal yang kedua. Jadi soal yang pertama itu saya bahas penuh ya. Saya ulangi lagi. Yang pertama saya bahas penuh. Yang keduanya agak-agak saya biarkan Anda untuk berpikir kembali. Nah jadi yang belum ngumpulin atau yang sudah mengumpulkan gitu ya. Silahkan nanti dicek lagi, dievaluasi. Ya ini kan saya belum buka. Saudara saya belum buka. Karena kan deadline-nya tadi malam. Jadi saya belum buka tugasnya. Tapi nanti akan saya buka yang sudah mengumpulkan tugas ke saya ya. Oke. File-nya nanti saya share date mudo. Hasil record ini juga nanti akan saya share. Date mudo saya share. Terus juga saya masukin ke YouTube juga. Karena tadi record-nya pas di awal kita akan membahas ini. Oke ya. Pembahasan soal di yang pertama. Kita munculkan dulu ya. Kita munculkan dulu. Oke. Kita munculkan dulu supaya kelihatan di layar Anda. Oke. Ini soal kita ya. Oke. Ini soal kita. Saya punya sebuah diagram konteks. Ini konteks diagram. Oke ya. Saya berkomunikasi saja langsung nih konteks diagram. Konteks diagram itu menggambarkan. Ya. Tati-ati konteks diagram itu menggambarkan. Proses yang terjadi. Atau relasi yang terjadi. Atau interaksi yang terjadi. Antara sistem dengan user. Ya. Saya ulangi lagi. Jadi konteks diagram itu ada menggambarkan interaksi dari sebuah sistem dengan usernya. Cukup jelas ya. Nah. Karena menggambarkan interaksi antara user dengan sistemnya. Kita nggak bisa langsung membuat dalam bentuk detailnya. Kalau basis data kan menampilkan harus muncul apanya? Muncul tempatnya. Wadahnya. Wadah datanya kan harus muncul kan. Wadah data itu berarti apa? Berarti sebuah database dengan banyak tabel. Betul ya. Kita sudah belajar prinsip itu kan di ARD ya. Nah. Berdasarkan itu. Sekarang kita udah langsung ke proses nih. Kita lihat. Jadi kalau ada case study. Ada studi kasus. Sebuah. Sebuah. Apa namanya. Informasi bisnis yang kita ingin buat. Aplikasinya. Nah. Kita nih pengen bikin database-nya. Tujuannya sih itu. Bukan bikin programnya. Enggak. Kita enggak membuat programnya. Program itu bisa dibuat oleh siapa saja. Oleh programmer manapun. Sebatas desain dan informasi bisnisnya sudah kelihatan. Gitu ya. Oke. Nah. Sekarang dalam diagram konteks yang Anda lihat. Ini kan judulnya jelas nih. Judulnya adalah Sistem Informasi Penjualan Sendera Mata di CV Serasan Onyx Sidoarjo. Wah. Ini judulnya. Kemudian Anda melihatnya ini ada berapa user. Ada berapa entitas yang terlibat di dalamnya. Ini ada dua. Oke. Ada customer dan ada admin. Ada customer dan ada admin. Artinya dari bentuk diagram konteks ini yang menggunakan aplikasi ini hanya dua entitas. Hanya dua entitas. Tidak boleh ada muncul entitas atau user yang ujuk-ujuk muncul di luar ini. Ngerti ya? Jadi kalau misalkan tiba-tiba muncul bagian gudang. Pimpinan. Loh kok tiba-tiba muncul. Padahal di diagram konteksnya nggak ada. Itu yang salah. Nanti dalam DFD-nya. Nah. Namanya saja DFD. Kalau konteks diagram kan melihat secara kontekstual. Yang dilakukan oleh customer ini apa? Yang dilakukan oleh admin ini apa? Betul ya. Oke. Sekarang kita coba cek dulu deh. Yang dilakukan oleh customer itu apa ya? Customer. Oke. Saya nanya ke Susan. San, ini customer melakukan apa? Susan. Susan. Susan, nggak dengar saya. Oke. Yang mau jawab deh. Customernya ngapain aja nih terhadap sistem? Saya, Pak. Oke. Melakukan pembelian dan pembayaran, Pak. Melakukan pembelian dan pembayaran. Melakukan pembelian dan pembayarannya caranya bagaimana? Kalau Anda melihat dari konteks ini. Berarti nggak secara langsung dalam arti dalam sebuah sistem gitu, Pak. Pembelian dan pembayarannya. Melalui sistem ya? Iya, melalui sistem. Oke. Melalui sistem. Kenapa? Karena dia tidak berinteraksi dengan user lain. Dia berinteraksinya dengan sistem. Jadi jelas ini dia menggunakan sistem. Nah, masalahnya apakah online atau desktop dia ngetik di komputernya di itu, itu sih teknis. Kita tidak gambarkan itu. Ya, tapi konteksnya jelas. Oke. Yang dilakukan oleh customer terhadap sistem adalah dia melakukan pembelian dan pembayaran. Dari proses pembelian dan pembayaran itu, sistem responnya apa? Memberikan respon apa? Apa respon dari sistem kepada customer? Silakan yang lain, yang jawab. Ayo. Biar ada interaksi. Apa respon yang diberikan oleh sistem terhadap customer? Silakan. Izin menjawab, Pak. Silakan. Laporan barang, Pak, mungkin. Laporan barang. Laporan barang. Sistem terhadap customer. Itu memberikan apa? Memberikan informasi apa? Ayo. Detail produk, Pak. Ini kan kelihatan ini. Detail produk, nota pembayaran. Jadi, kalau Anda melihat customer itu ada panah yang masuk ke sistem, ada panah yang keluar dari sistem. Sehingga nanti dalam DFD-nya itu tidak boleh ujuk-ujuk ada panahnya masuknya satu. Ujuk-ujuk panahnya masuknya tiga ke dalam sistem. Itu yang salah dalam DFD. Jadi, harus sesuai dengan konteks diagram di awalnya. Cukup jelas ya? Oke. Jadi, saya ulangi lagi. Yang masuk ke sistem itu ada pembelian dan pembayaran. Artinya dalam satu kali proses. Pembelian dan pembayaran itu. Dalam satu transaksi. Beli harus langsung bayar, gitu loh logikanya. Informasi yang keluar adalah detail produk. Informasi detail produk. Kalau kita melakukan pembelian, kan Anda harus lihat produknya. Dilihat dulu detail produknya. Pak, kalau pembelian bisa di-cancel nggak? Ya, bisa otomatis. Namanya juga pembelian. Kalau belum bayar, kan cancel logikanya. Makanya pembelian, pembayaran. Nah, informasi yang lainnya apa? Ini adalah informasi kalau sudah melakukan pembayaran. Adalah nota total pemesanan, nota pembayaran. Sama kayak Anda belanja online lah, gitu. Kira-kira kalau Anda belanja online itu kayak-kira bagaimana ya? Kalau Anda belanja online. Nah, itu kan jelas ya. Oke. Next lagi ya. Next lagi. Cukup jelas ya. Di sisi customer cukup jelas. Sekarang di sisi admin. Di sisi admin apa aja? Sama. Anda cara melihatnya seperti sisi customer. Admin itu kita lihat nih. Dalam satu panah ini sebetulnya panahnya boleh tiga. Boleh. Kelola produk, kelola pemesanan, kelola pembayar ini mau tiga panah boleh. Nggak ada masalah. Nanti dipecah tuh DFD-nya. Tapi nggak boleh ujug-ujug ada pekerjaan atau proses keterangan di luar ini. Gitu loh. Di luar kelola produk, di luar kelola pemesanan, di luar kelola pembayaran. Itu yang salah. Kelola pelanggan. Contoh misalkan. Padahal nggak ada diagram konteksnya. Tapi di DFD-nya ada lah. Itu salah. Itu nggak boleh. Jelas ya? Sudah ya? Oke ya? Baik. Nah kemudian apa yang diperoleh dari sistem? Yang diperoleh dari sistem? Admin dapat apa? Dapat dua nih. Dapat laporan data pemesanan. Dapat laporan data pemba. Ini diagram konteksnya. Cara bacanya dulu maksud saya. Kalau kita tidak memahami proses bisnisnya. Ini proses bisnisnya begini nih. Di diagram konteks. Jadi yang harus Anda pahami itu proses bisnisnya dulu. Kalau kita nggak paham proses bisnisnya ya repot. Nanti Anda untuk bikin DFD-nya akan repot. Repotan sendiri. Jelas ya? Di bagian ini. Sekarang saya enter dulu nih ke bagian yang lain. Sekarang ini contoh diagram level 1. Hati-hati. Level itu bisa level 1, level 2. Sebetulnya di level 2 udah cukup Anda bikin diagram konteks dan DFD. Contoh diagram level 1. Proses 1 penjualan. Awas nih. Proses 1 penjualan. Penjualan. Apa nih? Satu-satu pendataan produk. Ini berkaitan dengan produk. Kita lihat dulu. Apa yang pertama? Yang dilakukan oleh admin? Yang saya kasih tanda. Kelola produk. Jelas ya? Jelas sekali itu. Kelola produk. Berarti ada proses yang mengelola produk. Kelola produk. Kelola produk di sini. Data produk. Satu-satunya. Data produknya masuk. Ada proses yang kedua. Cek kelengkapan data produk. Kemudian masuk ke dalam tabel. Ada tabel data produk. Ini tabel nih. Ini tabel data produk. Jelas ya? Lalu dari tabel data produk itu muncul ke mana? Muncul ke tampilkan data produk. Kan setelah dikelola, datanya baru. Muncul dalam proses tampilan. Tidak mungkin tiba-tiba muncul langsung ke proses tampilkan data produk. Ini datanya harus disimpan dulu ke dalam tabel. Kita butuh ini nih. Butuh kandang ini. Berarti dalam proses ini kita perlu tabel data produk. Ada tabel. Ini contoh ya. Ini contoh nih. Namanya juga contoh. Artinya Anda bisa kembangkan lagi dalam proses ini. Ini ada tabel data produk. Hasil dari data produk. Ini kan dari tabel nih. Dikasih ke siapa? Dikasih ke customer. Anda lihat. Customernya dapat apa? Customernya. Detail produk. Yang berhubungan dengan produk itu munculnya dari sistem. Kita lihat. Tidak ada dari tabel langsung ke customer. Harus melalui proses dulu. Pak, biar sama boleh tidak diganti? Detail produk. Boleh detail produk. Biar sama dengan ini nih. Dengan konteks diagramnya. Seragamkan saja. Ini contoh proses satu penjualan. Anda boleh melakukan apa? Proses satu kelola produk. Wah, dikasih kelola produk. Kenapa? Karena yang pertama kali dilakukan oleh admin itu adalah kelola produk. Tuh jelas. Jelas ya? Sama sini ya. Oke. Jadi kalau ada yang sudah bikin, ya nanti ada yang sudah bikin, sok. Dilihat lagi gitu maksudnya. Dilihat lagi. Jadi proses itu harus bertahap, saudara. Pendataan produk satu proses. Dari pendataan produk menghasilkan data produk nih. Tapi data produk itu nggak langsung masuk ke tabel. Dicek dulu kelengkapan data produknya. Apa contohnya? Jumlahnya, kategorinya, dan sebagainya, dan sebagainya. Itu kira-kira. Baru tuh masuk ke tabel data produk. Ini sederhana. Sederhana. Anda bisa kembangkan lagi. Anda bisa kembangkan lagi. Sudah ya? Ini bagian keduanya. Bagian keduanya masih apa nih? Customer. Sekarang dari customer. Betul ya? Customer. Customer melakukan apa nih? Customer melakukan pembelian dan pembayaran. Kalau dia melakukan, sorry, melakukan pembelian dan pembayaran berkaitan dengan data produk. Yang pertama apa dulu nih? Ini proses satu, level satu, proses dua. Proses satu tadi adanya di admin, proses dua adanya di customer. Apa yang dilakukan oleh customer? Milih produk. Betul nggak? Input data pemesanan. Milih produk, dapat tabelnya, sorry, datanya dari mana? Dari tabel data produk. Masukin data produknya di pemesanan. Terus masuk ke tabel pemesanan. Setelah tabel pemesanan masuk, terus lari ke mana nih? Dua, tiga. Laporan data pemesanan. Data pemesanannya masuk ke admin. Kita lihat dulu. Betul nggak admin? Ada pemesanan. Laporan data pemesanan. Artinya nggak boleh ada garis yang tiba-tiba muncul yang di diagram konteksnya nggak ada. Harus sinkron. Data pemesanan masuklah ke admin, data pemesanan. Nanti pemesanan sendiri nih, terakhir admin melakukan lagi. Terus data pemesanannya masuk di sini. Datanya masuk apa? Nota total pemesanan. Nota total pemesanan ada nggak di customer? Nota total pemesanan. Tuh ada nota total pemesanan. Nah, ini contoh yang Anda bisa buat dalam sebuah DFT. Itu maksudnya. Jelas ya? Nanti silakan. Ya, dicek lagi nanti, dicek lagi nih ya. Nanti dicek lagi. Ini nanti kita hampir berakhir. Ntar saya stop. Kita langsung join lagi ya. Ini masih ada tiga menit lebih. Saya masuk dulu ke bagian kedua ya. Eman-eman waktunya. Oke. Pak, izin bertanya boleh, Pak? Silakan. Yang proses level 1, proses 2.1 itu yang bagian memilih produk, Pak? Yang langsung menghubungkan ke data base produk. Nah, itu nggak panahnya ke kanan dulu, Pak? Atau dua arah gitu, Pak? Sebetulnya gini ya. Sebetulnya ada yang memberikan panah dua arah. Memberikan panah dua arah boleh ya. Cuma biasanya gini. Biasanya kalau yang panah dua arah itu seakan-akan dia bisa ngedit ke tabel nantinya. Bisa mengupdate ini. Padahal yang namanya kita memilih data produk, data produk itu hanya memberikan informasi sifatnya. Tidak diedit. Tapi kadang-kadang ada yang panahnya dua, panah kiri-kanan. Sebetulnya sih nggak masalah. Kalau bagi saya nggak masalah. Ini kan memproses, Pak. Tapi yang namanya milih produk itu sebetulnya tidak mengubah apapun. Milih produk itu. Tidak mengubah apapun. Tapi kalau Anda berasumsi bahwa dalam tabel data produk itu ada stok barang, maka panahnya harus dua. Kenapa? Karena mengubah stok. Jelas ya, kalau di inventory itu kayak gitu. Tapi kalau ini nggak mengubah stok, ya Anda nggak perlu. Nggak perlu pakai panah ke kanannya. Tapi kalau ini pakai panahnya kiri-kanan, boleh. Nggak ada masalah. Kenapa? Karena ada proses. Kan milih produk, Pak. Masuk dulu, boleh. Nggak apa-apa. Tidak ada masalah. Berarti panah ke kanan itu digunakan kalau misalkan database-nya berubah ya, Pak? Berubah. Ada yang berubah di dalam tabel itu. Kalau hanya kita melihat aja, sebetulnya nggak perlu. Sebetulnya nggak perlu. Nggak harus gitu ya. Tapi kalau ada yang berubah di dalamnya, Anda mengelola tuh, oh bisa ngedit data pelanggan, misalkan si admin. Itu panahnya harus dua. Panahnya harus dua. Boleh satu ini dua arah, boleh satu-satu. Panah masuk keluar, boleh. Tidak ada masalah sebetulnya untuk meringkas saja. Meringkas si panahnya itu. Nah, nanti untuk kerapihan, saudara-saudara, untuk kerapihan, tolong di-edit supaya istilahnya sama. Jadi kalau tadi ada detail produk, nanti di customer-nya detail produk. Kita dirapih-rapihin sama Anda, supaya lebih rapi gitu tampilannya. Silahkan dikutak-atik. Oke, kita akan stop share dulu ya. Saya akan, nanti kita masuk lagi di, apa namanya, di sesi yang kedua. Ya, di sesi yang kedua. Oke, saya break dulu. Oke, sampai jumpa. Amin. Amin. Mereka beda.